Halo teman-teman kembali lagi di our channel yaitu channel kita semua Kali ini saya akan membahas pengertian tentang kontainer atau yang sering disebut dengan peti kemas Teman-teman pasti tahu apa itu kontainer Sebelum melanjutkan pembahasannya, klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya Nah, kalau sudah mari kita lanjutkan pembahasannya Sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman, apa itu kontainer Kontainer atau peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis Sesuai dengan International Organization for Standardization atau ISO Sebagai alat perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda Mulai dari moda jalan dengan truk, kereta api, dan kapal peti kemas laut Berikut beberapa jenis dan ukuran kontainer tersebut Pertama, dry container Dry container adalah peti kemas yang berbentuk standar Seluruh badan tertutup dinding dan hanya mempunyai satu pintu di salah satu ujung dari peti kemas Pada umumnya, peti kemas ini diisi dengan barang yang dimungkus dalam karton Atau dengan pengepakan konvensional lainnya Ukuran dry container yang sering dipakai pada umumnya 20 feet dan 40 feet Kedua, river container River container ini dioperasikan untuk mengangkut muatan yang harus didinginkan Antara min 20 derajat celcius sampai 30 derajat celcius Ukuran river container yang sering dipakai pada umumnya adalah 40 feet Ketiga, open site container Kontainer yang dapat dibuka dari samping juga diberi pintu pada salah satu ujungnya Untuk memudahkan keluar dan masuk barang Pada dinding samping yang dapat terbuka Diberi pelindung dari terpal yang cukup kuat untuk melindungi muatan secara efektif Kontainer ini dioperasikan untuk mengangkut muatan yang jauh lebih besar dari ukuran kontainer tersebut Ukuran open site container yang sering dipakai pada umumnya adalah 20 feet dan 40 feet Keempat, open top container Open top container yang bagian atasnya dapat dibuka Bagian atas kontainer ini diberi terpal dan batang-batang penyangga yang dapat dibulung Untuk memudahkan pembuatan oleh keren Open top container dioperasikan untuk mengangkut alat-alat berat Ukuran open top container yang sering dipakai pada umumnya adalah 20 feet dan 40 feet Kelima, flat rack container Flat rack container yang pada setiap sisinya terbuka Terdapat dua penyangga di kedua ujung kontainer Kontainer ini dioperasikan untuk memuat mesin-mesin yang berukuran besar dan berat Ukuran flat rack container yang sering dipakai pada umumnya adalah 20 feet dan 40 feet Keenam, tank container Tank container adalah wadah antarmoda untuk pengangkutan cairan, gas, dan bubuk sebagai kargo curah Ukuran tank container yang sering dipakai pada umumnya adalah 20 feet Sekian pembahasan mengenai kontainer Like video ini apabila teman-teman menyukai tentang pembahasan kontainer Share juga sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan mengenai pembahasan kontainer Tulis di kolom komentar apabila teman-teman ingin saya membahas mengenai dunia pelayaran yang lain Terima kasih, see you next video